Disitu saya berpikir gitu ya, saya harus bisa membanggakan dia, membahagiakan dia dan akhirnya salah satunya saya bisa berjalan diurut sama bapak saya. Saya berpikir bahwa itu sangat membanggakan, itu sosok pria sejati bahwa apapun kehidupan yang sangat tidak mengenakan, tapi dia terus survive dan apapun itu dilakukan, salah satunya jadi tukang urut keliling dan tukang servis keliling juga. Halo sahabat, kembali bersama saya Yeri Pati Nasarani, tentunya di dalam program Karena Ayah. Dan dalam episode kali ini kita akan mendengarkan curahan hati seorang sahabat tentang sosok ayah yang sangat berjasa dalam segala keadaan di dalam kehidupannya. Memiliki keterbatasan fisik tentulah tidak mudah dan kadang menimbulkan hal yang memilukan buat orang yang mengalaminya. Tidak terkecuali sahabat saya yang satu ini, seorang disabilitas yang memiliki kekurangan fisik tapi karena ayah dia menjadi kuat sekalipun sering dianggap lemah. Ikuti ceritanya tentunya hanya di dalam program Karena Ayah. Halo Mas Irfan. Halo Mas. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mas. Mas Irfan lagi ngapain nih? Ini namanya hidroterapi Mas Yeri. Hidroterapi. Ini salah satu terapi yang saya lakukan untuk bisa berjalan kembali tanpa tangkat. Ini rutin berarti ya? Rutin ya? Dari dulu. Saya mau ngajak Mas Irfan ngobrol-ngobrol sebentar yuk. Boleh Mas. Siap. Mari. Oke. Halo Mas Irfan. Halo Mas. Thank you udah datang. Sama-sama Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Wah. Sekarang ini lagi sibuk apa Mas? Sibuk nulis sih Mas. Nulis? Wow. Boleh tahu nggak nulisnya tentang buku berarti ya? Iya. Ada buku, ada skrip film juga, ada artikel juga. Wah. Boleh tahu tentang apa yang paling terakhir? Buku yang terakhir masih lanjutan dari yang pertama Mas. Oke. Yang pertama itu judulnya Tabah Sampai Akhir. Sabah Sampai Akhir. Tabah Sampai Akhir. Tabah Sampai Akhir. Iya. Nah kalau yang ketiga ini malah kebalikannya, kontradiksinya. Nah judulnya Menolak Tabah. Menolak Tabah. Puncak dari segala Tabah Sampai Akhir. Wow. Jadi ending dari buku pertama di buku ketiga ini. Berarti orang mesti baca semuanya nih. Terus sama masih sibuk nulis artikel sama Tahir, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan lagi nulis, mempersiapkan skrip skenario film juga sama. Film ya? Iya. Wah mudah-mudahan tuh jadi tahun depan. Mudah-mudahan, apa namanya, timeline-nya sih pas COVID, setelah COVID. Oke. Nah saya mau nanya, menurut Mas Irfan sendiri, sosok ayah secara umum seperti apa sih Mas? Ayah adalah sebagai penopang, penopang dalam sebuah kehidupan gitu. Dan peran penting sosok ayah di dalam sebuah kehidupan akan sangat besar pengaruhnya untuk anak-anaknya nanti. Kayak gitu sih Mas. Iya. Nah kalau menurut Mas Irfan sendiri, sosok secara pribadi ayah kandung Mas Irfan ini seperti apa di mata Mas Irfan? Saya manggilnya Bapak. Bapak ya? Oke. Saya manggilnya Bapak. Bapak saya itu ketika, apa namanya, ketika saya masih kecil gitu. Dia sosok yang sangat, apa namanya, sangat pendiam, sangat sabat, sangat tabah, dan sangat tegas juga dia. Dan mengajarkan norma-norma kehidupan dengan baik gitu. Karena dia juga di lingkungan saat masih kecil itu jadi sebagai panutan gitu, sebagai ustad gitu. Dan apa namanya, memberikan norma agama sangat kental sih ketika saya kecil sampai sekarang gitu. Dan sosok Bapak sendiri itu sangat, sangat apa ya, sangat mengajarkan arti tabah yang sesungguhnya buat saya. Makan buku saya yang... Oh jadi kata tabah itu dari Bapak ya? Iya, salah satunya dari sosok Bapak yang mengajarkan bahwa hidup itu harus selalu berani dan tabah. Berani dan tabah. Mas Irfan kan, mohon maaf, seorang disabilitas ya. Jadi pernah mengalami sebuah kecelakaan. Boleh cerita sedikit nggak Mas, apa yang terjadi ketika itu? Saya sedang melatihan single group teknik atau latihan susur gua Mas, tapi di kampus gitu. Latihan kayak semacam panjat tebing, tapi bukan dia pakai tali dan itu latihan teknik untuk menelusuri gua gitu. Dan saat itu saya sudah ada di ketinggian 10 meter Mas, dan tiba-tiba talinya lepas sampai akhirnya saya langsung terhempas ke daratan. Dan itu langsung seketika saya langsung ngumpung. Saat itu masih yang badan yang masih bisa bergerak itu, bagian tubuh yang masih bergerak itu adalah cuma tangan dan kepala. Bahkan saya sempat buta sesaat, sekitar 1-5 menit itu saya sempat hanya melihat satu titik warna saja, yaitu hitam. Jadi ketika kejadian, itu pertama kali Mas Irfan merasakan nggak bisa berdiri secara normal. Setelah itu kan dibawa ke dokter ya? Iya, sempat dibawa ke dokter. Lalu ada hasil dari dokter, boleh nggak diceritain? Pasti ya itu nggak mudah buat siapapun ketika akhirnya ponis disampaikan sama dokter bahwa Mas Irfan nggak bisa normal lagi seperti setia. Kalau boleh ceritain nggak kejadian itu? Bahkan dulu parah banget Mas ketika saya menghadapi suatu kondisi yang dimana hampir rumah sakit besar di Jakarta nih. Itu ponis saya 90% hidupnya Irfan itu jangan kan jalan Mas, cuma bisa tiduran doang. 90% hidupnya Irfan cuma tiduran doang hanya menatap langit-langit gitu. Dan itu yang membuat saya hancur banget. Bahkan saya sempat mau bunuh diri saat itu Mas. Oh ya? Ketika Mas Irfan ada dalam titik terendah, fase-fase yang nggak mudah, bagaimana peron Bapak mendampingi Mas Irfan saat itu? Ada nggak pengalaman-pengalaman di dalam mendampingi Mas Irfan nih yang nggak bisa bener-bener dilupakan? Saya khawatir berderai air mata ya Mas. Karena saya suka ketika saat itu orang tua saya dan bapak saya juga bilang dan dia berkata bahwa Yang lumpuh itu cuma badanmu. Ini perkataan Papa langsung. Yang lumpuh ini cuma badanmu. Tetapi pikiranmu tidak. Yang lumpuh itu hanya bagian badanmu, tapi pikiranmu tidak lakukanmu, Kamu harus kuasa. Iya. Yang bisa cuman, yang bisa menghidupi kamu saat ini ketika kondisimu seperti ini cuma satu, berkarya. Saya bingung. Dan masuknya di sini berkarya luas, Mas. Dan akhirnya beruntung dan alhamdulillahnya saya didukung dengan teman-teman juga. Saya kebetulan juga anggota mahasiswa pecinta alam di kampus dulu, Mas. Dan itu, maafala sangat kuat dan akhirnya banyak yang membantu akhirnya mengarah untuk menjadi penulis. Saat itu saya pernah ingat sekali ketika kecil bapak saya ditipus sama sahabatnya sendiri. Dan perusahaannya ditipus dan akhirnya malah diambil alih sama sahabatnya sendiri. Dan itu malah saya jadikan jadi puisi ketika kemarin. Bapak sudah pergi, Mas. Sudah pulang, sudah. Dan akhirnya ketika setelah itu, Mas, akhir hidupnya, efek dari yang tadi saya ceritakan, Bapak menjadi tukang urut keliling, Mas. Di sini perdana saya bercerita karena tidak pernah saya bercerita sempat. Tidak mudah juga untuk bercerita. Tidak mudah juga untuk bercerita. Tetapi saya tidak malu, Mas. Dan ketika Bapak menjadi tukang urut keliling, di situ saya berpikir. Saya harus bisa membagiakan dia, membahagiakan dia. Dan akhirnya, salah satu ini saya bisa berjalan di urut sama Bapak saya. Saya berpikir bahwa itu sangat membanggakan Bapak saya. Itu sosok pria sejati bahwa apapun kehidupan yang sangat tidak mengenakan, tapi dia terus survive. Dan apapun itu dilakukan, salah satunya menjadi tukang urut keliling dan tukang servis keliling juga, Mas. Ketika proses Bapak mengajarkan tentang arti hidup yang sesungguhnya itu lebih tunduk, lebih melihat ke bawah. Bahwa tidak ada puncak gunung-gunung tertinggi melahirkan rasa syukur. Bapak itu dampingin terus secara intens. Masa transisi, terapi, semua waktu istilahnya dari keterpurukan mau bangkit lagi. Berarti banyak banget pengalaman yang tidak terlukiskan. Apa yang Mas Irfan rasa paling kehilangan dari sosok ayah ketika Mas Irfan tahu akhirnya Bapak harus meninggal dunia? Jauh dari sebelum ini saya sangat temperamen, emosional gitu. Ketika Bapak pergi, pelajar yang sangat berharga cuma satu. Tenang gitu. Tenang? Sabar. Karena hanya itu yang membuat kita tenang. Tenang. Kalau mungkin ada hal yang ingin kamu lakukan untuk membalas sedikit dari cinta kasih, pengorbanan, dedikasi, ayah. Apa yang kamu mau lakukan? Saya sumbu dan kepermintaan Bapak itu cuma bisa menikah gitu. Dan dia sangat, sangat khawatir dengan anak sulungi saya, anak pertama. Dan itu sih Mas yang membuat saya bertekad gitu bahwa saya bisa gitu buat melakukan itu semua gitu. Jadi salah satu tekad kamu berjuang dalam kehidupan ini termasuk dalam masa transisi yang gak mudah adalah kamu ingin lakukan yang terbaik untuk Bapak dan membuat Bapak tersenyum suatu saat nanti. Iya. Saya dengar kamu ada buat puisi gitu? Iya, benar Mas. Puisi. Boleh cerita tentang puisi itu? Banyak orang kayak, apa namanya, galau ini, itu, itu. Saya juga galau dalam bentuk-bentuk lain gitu. Dan saya langsung, ya tadi coping mechanism-nya adalah puisi gitu. Dan sedikit cuplikan puisi yang saya buat, Bapak tidak pergi. Hanya saja raganya yang singgah. Bapak akan tersidup. Bapak akan tersidup dalam doa-doa. Mas Ivan, terima kasih sudah datang di program Karena Ayah. Saya percaya waktu Mas Ivan ambil satu langkah, semangat Bapak akan buat Mas Ivan melangkah ribuan langkah ke depan. Siap. Saya percaya suatu saat Mas Ivan akan menginspirasi banyak orang. Bukan hanya membanggakan Bapak, tapi membanggakan bahkan sampai bangsa ini. Amin. Saya percaya karya-karya, puisi, film akan diberkati sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Amin. Jadi sekali lagi, kehormatan buat saya bisa kehadiran Mas Ivan di dalam program Karena Ayah. Nah, saya percaya Karena Ayah adalah segalanya. Ya, jadi terima kasih. Sampai jumpa di program Karena Ayah selanjutnya. Saya percaya akan semakin banyak cerita yang menginspirasi para ayah untuk bisa berbuat sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya. Saya percaya ketika seorang ayah mengasih anaknya seperti Bapaknya, Pak Irfan. Mas Irfan. Lalu ada hal-hal yang belum bisa dilakukan, maka anak-anaknya akan lakukan untuk Bapaknya. Sampai jumpa di program Karena Ayah selanjutnya. Saya Yeri Patinasara. Aku tidak pernah malu mempunyai sosok Bapak sepertimu, Pak. Aku bangga. Aku bangga, Pak. Aku bangga, Pak. Aku sangat bangga. Aku tidak malu. Aku tidak malu, Pak. Maksudku, Pak. Bapak. Bapak. Aku tidak pernah mendengarnya. Bahwa aku cinta kepada kamu, Pak. selamat menikmati